Desa Koho Tangerang merupakan salah satu desa yang juga terdampak banjir beberapa waktu lalu. Hingga kini, masyarakat masih membutuhkan bantuan untuk dapat terus bersuang hidup dalam keterbatasan yang ada. Untuk itu, Yayasan Buddha Seci bergerak memberikan bantuan bagi sesama. Bencana banjir yang terjadi di awal tahun 2020 menyebabkan sebagian aktivitas warga lumpuh akibat banjir yang meredam rumah-rumah warga. Di kecamatan Pakuhaji Tangerang, salah satunya. Banjir yang terjadi diakibatkan oleh air sungai yang meluap hingga masuk ke pemukiman warga. Terdapat empat desa terdampak banjir, yaitu desa Kiara Payung, desa Gagah, desa Laksanah, dan desa Kohot. Salah satu desa yang menjadi perhatian yaitu desa Kohot. Desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, buruh cuci, hingga nelayan ini, sebagian warganya masih hidup dalam keterbatasan. Sebanyak 2.450 paket berisi midaai, beras, hingga minyak menjadi bentuk perhatian relawan kepada warga di empat kelurahan Pakuhaji Tangerang. Banjir memang sudah berlalu, tapi mereka masyarakat daerah Tanjung Pasir di sini ada beberapa titik yang banjirnya kemarin itu cukup parah. Pada saat banjir kami memang tidak, saat itu tidak berkesempatan ke kemarin, tapi karena kita sudah berketetapan hati untuk membantu masyarakat sekitar sini, untuk melipur lara juga sebagai ungkapan keperdulian kami dari yayasan kepada masyarakat Tanjung Pasir dan sekitarnya. Banjir telah berlalu, air di beberapa wilayah telah surut. Namun aktivitas warga belum sepenuhnya pulih pasca banjir tersebut. Ya itu yang terkena dampak, 1.500 kakak, karena namanya masyarakat, karena ini juga musim hujan, pencarian juga mungkin yang nelayan, tidak bisa laut. Rasa syukur juga dirasakan penerima bantuan, yaitu Kumala Sari. Warga desa Kohot yang menjalani kehidupan sederhana ini sehari-hari mengandalkan penghasilan suaminya yang bekerja sebagai nelayan. Di rumah sederhana ini, Kumala Sari menjalani aktivitasnya bersama suami dan seorang anaknya. Bencana banjir yang terjadi beberapa waktu lalu masih menyesalkan trauma bagi Kumala Sari. Kalau barang-barang mah enggak hanyut sih, cuma kayaknya bikin resah ayah, kayaknya kayak seperti barang-barang dikatasin, terus kayak seperti kasur kan diangkatin, terus tidurnya juga kayaknya enggak tenang gitu kalau banjir mah. Terus kayak seperti kesumur itu saya misalnya mandi, kencing gitu, kayaknya susah gitu, sama di dapur masak susah gitu, kan ledok. Bencana banjir yang terjadi seakan menjadi sebuah pengingat yang ditunjukkan semesta bagi seluruh masyarakat. Untuk lebih peduli terhadap kondisi lingkungan, bentuk kepedulian dapat dimulai oleh hal kecil seperti tidak membuang sampah sembarangan.